Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lizvika Channel Di video kali ini kami akan berbagi updatean informasi penting kepada teman-teman penerima bantuan sosial tunai Ada 6 informasi penting yang wajib teman-teman ketahui mulai dari hari ini hingga tanggal 31 Mei tahun 2022 Teman-teman wajib melakukan hal ini agar bantuan teman-teman tetap cair di bulan Juni tahun 2022 Apa 6 informasi penting yang wajib teman-teman penerima bantuan sosial ketahui Teman-teman simak video ini sampai selesai jangan di skip Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan updatean info terbaru dari kami Seputar pencairan bantuan sosial di akhir bulan Mei ini dan di bulan Juni tahun 2022 Untuk teman-teman penerima bantuan sosial tunai 6 informasi penting yang wajib teman-teman ketahui Agar bantuan teman-teman di bulan Juni itu tetap cair Nah teman-teman penerima bantuan sosial Di sini teman-teman ada beberapa hal atau poin penting yang wajib teman-teman lakukan Agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan di bulan Juni Dan untuk pencairan bantuan bulan Mei itu masih bisa dicairkan Ke rekening teman-teman Di antara 6 informasi penting ini Kita akan jabarkan satu per satu Yang pertama itu adalah bagi teman-teman yang anaknya menerima program Indonesia Pintar Atau PIP Bagi teman-teman yang anaknya mendapatkan bantuan PIP dari Kementerian Kependidikan Itu hingga tanggal 30 Mei Teman-teman wajib melakukan aktifasi rekening Agar bantuan tetap cair ke rekening teman-teman Dan bagi teman-teman yang tidak melakukan aktifasi rekening program Indonesia Pintar Sampai dengan tanggal 30 Mei ini Maka bantuan tidak akan dicairkan ke rekening teman-teman Dan bantuan akan dikembalikan ke kas negara Jadi bagi teman-teman silahkan lakukan aktifasi rekening atau pembukaan rekening Dan informasi yang kedua Ini adalah terkait dengan program kartu prakerja Bagi teman-teman yang sudah lolos kartu prakerja Baik dari gelombang 28, 29 ataupun yang gelombang 30 yang baru diumumkan tadi malam Teman-teman wajib membeli pelatihan pertama Karena untuk pembelian pelatihan pertama agar insentif cair Ini diberikan batas waktu untuk pembelian itu 30 hari Semenjak teman-teman dinyatakan resmi lolos gelombang prakerja Jadi bagi teman-teman wajib membelikan pelatihan pertama Untuk bisa mendapatkan insentif Rp600.000 per bulan Yang akan diberikan selama 4 bulan Itu untuk informasi yang kedua Dan untuk informasi yang ketiga Yang paling banyak teman-teman menerima bansos ini adalah Untuk KPM PKH, KPM BPNT, dan KPM PBI Di tanggal 30 Mei tahun 2022 ini Teman-teman wajib melakukan verifikasi kelayakan penerima bansos Karena setiap bulannya itu KPM PKH, BPNT, dan PBI Akan dilakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial ini Oleh pendamping PKH teman-teman Jadi nanti pendamping PKH akan mendatangi tempat tinggal teman-teman Dan melakukan verifikasi kelayakan penerima Untuk bantuan PKH, BPNT, dan PBI Jadi itu akan dilakukan di tanggal 30 Mei tahun 2022 ini Lalu yang keempat Informasi penting yang juga teman-teman wajib ketahui Khusus untuk teman-teman yang berada di wilayah DKI Jakarta Bahwa hari ini tanggal 28 Mei tahun 2022 Adalah batas akhir untuk pendaftaran DTKS tahap 2 Nah untuk pendaftaran DTKS ini sudah dibuka dari tanggal 9 Mei Hingga hari ini Sabtu tanggal 28 Mei Dan akan ditutup hari ini jam 23.59 Jadi bagi teman-teman yang berada di wilayah DKI Jakarta Teman-teman bisa mendapatkan bantuan berupa KJP Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta Dengan mendaftar DTKS tahap 2 yang akan ditutup hari ini jam 23.59 Jadi teman-teman yang berada di wilayah DKI Jakarta Silahkan akses DTKS sekarang untuk bisa menerima bantuan sosial Dari pemerintah DKI Jakarta Dan yang kelima itu adalah untuk bantuan BSU Nah untuk bantuan BSU ini di tahun 2022 Yang pasti akan dilanjutkan untuk pencairannya Namun tidak akan dicairkan di bulan Mei ini Karena masih merampungkan anggaran yang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan Jadi untuk proses pencairan BSU ini memang belum bisa dicairkan di bulan Mei tahun 2022 ini Dan informasi yang ke-6 ini adalah untuk BLTUMKM atau BPUM Ini juga belum bisa dicairkan di bulan Mei tahun 2022 ini Dan semoga BSU dan BPUM ini akan dicairkan di bulan Juni Karena memang kita masih menunggu anggaran yang diturunkan oleh Kementerian Keuangan Jadi bagi teman-teman yang menunggu proses pencairan BSU dan BPUM Di bulan Mei ini memang tidak ada pencairan untuk BSU dan BPUM Dan akan dicairkan di bulan Juni tahun 2022 ini Jadi itu dia 6 informasi penting yang wajib teman-teman penerima bantuan sosial tunai ketahui Agar tetap cair bantuannya di bulan Juni tahun 2022 ini Jadi silakan teman-teman lakukan sesuai dengan di video yang sudah kami jabarkan sebelumnya Terkait dengan penerima PIP, program kartu prakerja, penerima PKH, PBI, dan BPNT Ataupun teman-teman yang berada di wilayah DKI Jakarta Itu dia informasi penting untuk teman-teman semua Semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat Dan semoga bantuan teman-teman cair di bulan Juni Dan teman-teman mendapatkan pencairan yang di awal-awal Oke teman-teman itu saja informasi kita di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa teman-teman share video ini di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui informasi penting terkait dengan pencairan bantuan sosial Di bulan Mei tahun 2022 ini Dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada kendala terkait dengan pencairan bantuan sosial Ataupun program kartu prakerja Silahkan teman-teman tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Oke teman-teman terima kasih banyak Kami tutup Assalamualaikum Wr. Wb